Intro Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami Kita masih memiliki beberapa informasi di seputar Bali pagi akhir pekan Pemirsa di era pasar bebas saat ini atau sering disebut MEA Para pekerja dari luar negeri sudah bebas memilih pekerjaan di Indonesia Khususnya di Bali untuk menghadapi persaingan tersebut Generasi muda Bali harus belajar dan membekali diri dengan keahlian-keahlian tertentu Dan yang terpenting jangan memiliki pekerjaan Di era pasar bebas saat ini persaingan tenaga kerja mulai terjadi hampir di seluruh dunia Di Bali banyak tenaga kerja asing yang sudah mulai membanjiri lapangan pekerjaan yang ada Seperti di pariwisata, kesehatan maupun di bagian pertukangan Untuk menghadapinya, generasi muda Bali tidak boleh lagi berpangku tangan Mulai saat ini harus mulai mengembangkan diri dengan membekali diri dengan berbagai skill dan keahlian Agar tidak kalah saing dengan pekerjaan dari luar Seperti yang dikatakan Ketua Kadin Gianyar, Wayan Gede Arsanya Ini merupakan suatu ancaman kalau generasi muda tidak mulai berbenah diri Untuk membekali diri dengan keahlian Generasi muda Bali tidak boleh terlena dengan perkembangan pariwisata Bali dan pembangunan Bali Sedangkan orang lain yang datang ke Bali sudah mempersiapkan diri dengan etos kerja kerasnya Dan tidak memilih pekerjaan Nah ini memang kita harus antisipasi Pertama, kita harus meningkatkan skill kita Jadi, apa namanya, kemampuan skill kita harus ditingkatkan Bila perlu memang di sini peran pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja di Bali Untuk mengarah kepada tenaga kerja yang terampil Jadi, ada sertifikasilah istilahnya Kemudian, kita harus meningkatkan unikness Bali Karena itu tidak mereka miliki dari luar Nah, jangan sampai memang kita ibarat ayam mati di lombong padi ya Kita di daerah sendiri tidak dapat pekerjaan Tapi orang lain yang mendapatkan pekerjaan Dan itu sudah terjadi saat ini Gede Arsania menambahkan Saat ini, para pekerja di Bali produktivitas kerjanya masih rendah Sehingga mengakibatkan meningkatkan nilai produktivitas Untuk itu, perlu adanya kerja keras untuk bisa meningkatkan produktivitas kerja Gus Ngurah Bali TV